Hi, welcome to my class Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan materi selanjutnya Selamat pulang jam, salam! Penyakit diare, wasir, dan laxatif sering dialami oleh siapa saja Hal ini sangatlah mengganggu, terutama di sistem pencernaan Nah, berikut penjelasan lebih lanjutnya Menurut World Health Organization atau WHO Diare adalah kejadian bawang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya Dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam Disebabkan oleh infeksi mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularannya secara fekal oral Wasir atau hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus besar atau rektum dan anus Wasir dapat terjadi di segala usia, tetapi lebih sering dialami oleh orang usia 50 tahun atau lebih Laksatif adalah obat untuk memperlancar dan mengudahkan buang air besar Bekerja dengan merangsang dinding usus, dengan menambah isi usus, atau dengan menambah kadar air tinja Biasanya obat ini digunakan untuk mengatasi sembelit atau konstipasi atau susah BAB Pada patut fisiologi kali ini akan dijelaskan bagaimana terjadinya diare, wasir, dan laksatif dalam sistem pencernaan Berikut penjelasannya Mengapa orang bisa diare? Ada beberapa hal terjadinya diare Adanya infeksi, makanan yang terkontaminasi, psikologis, adanya malabsopsi karbohidrat lemak dan protein Nah, malabsopsi karbohidrat lemak dan protein ini salah satu contoh yang malabsopsi karbohidrat seperti Anak-anak yang minum susu, nah susu itu ada kandungan laktosanya Itu sulit diabsopsi, karena sulitnya diabsopsi, maka dia akan meningkatkan tekanan osmotik Mengapa? Karena dia banyak numpuk di usus, sehingga meningkatkan tekanan osmotik dengan adanya osmotik yang meningkat Maka akan mengakibatkan pergeseran air dan elektrolit ke usus Sehingga akan menyebabkan konsistensi dari fesis yang makin cair Sehingga menyebabkan terjadinya diare Obat diare merupakan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kuman, virus, cacing, atau keracunan makanan Gejala diare adalah buang air besar secara berulang kali disertai banyaknya cairan yang keluar Kadang-kadang dengan mulas dan berlendir atau berdarah Golongan obat diare ada dua Yang pertama, golongan adsorben atau menyerap racun Contohnya, yaitu atapulgit Atapulgit ini bentuk sediannya adalah tablet Yang kedua, antimobilitas atau menekan peristaltik usus Contoh obatnya yaitu loparamid dengan bentuk sediannya sedian tablet Selanjutnya, yaitu obat pencernaan jenis laksatif atau obat pencahar Atau biasa disebut dengan obat sembelit Adalah obat yang mempercepat peristaltik usus sehingga mempermudah buang air besar Contoh obatnya yaitu dulkolaks Dulkolaks ini bentuk sediannya supositoria Terima kasih Itulah video dari kami kelompok ke-6 mengenai materi farmakologi sistem pencernaan Baik, sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih